Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 5 Mei 2022, berjudul Pikiran Daging Adalah Seteru Allah. Ayat intinya terdapat di dalam Roma 8, ayat 7 dan 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul Renungan Kita Pagi Ini, Pikiran Daging Adalah Seteru Allah, dan makanya kita perlu mencari Tuhan dan segala yang tidak berkenan baginya, jauhilah hal-hal ini. Ikuti kebenaran, agar kita dapat merasakan kasih Allah yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, penyebab pikiran daging adalah seteru Allah dikarenakan, Kuasa rasional atau hati kita dibiarkan di bawah kuasa setan, gantinya diserahkan dan di bawah pengaruh langsung roh Allah. Bila mana pikiran tidak berada di bawah pengaruh langsung roh Allah, maka setan dapat membentuknya sesuka hatinya. Semua kuasa rasional yang dikendalikannya akan dibuatnya bersifat daging atau jasmania. Ia langsung menentang Allah dalam cita rasanya, pandangannya, preferensinya, yang disukainya dan yang tidak disukainya. Pemilihan hal-hal dan yang dikejarnya. Tidak disukai apa yang Allah sukai atau setujui, tetapi menyukai hal-hal yang dihinakannya. Oleh sebab itu, suatu jalan telah dipertahankan, yaitu yang menjijikan kepadanya. Kedua, penyebab pikiran daging adalah seteru Allah dikarenakan, pengaruh setan sengaja dibiarkan bekerja dalam pikiran kita yang diikatnya dengan cara-cara kasih sayang duniawi. Banyak jalan oleh mana setan bekerja melalui pengaruh manusia untuk mengikat para tawanannya. Ia mengamankan banyak orang kepadanya oleh mengikat mereka dengan benang sutra kasih sayang kepada mereka yang menjadi musuh salib Kristus. Apapun bentuk ikatan ini, orang tua, anak-anak, suami istri, atau sosial, efeknya sama saja. Penentang kebenaran menggunakan kekuasaan mereka untuk mengendalikan hati nurani dan jiwa-jiwa yang masih goyang yang belum cukup keberanian atau kebebasan untuk mengikuti kewajiban keyakinan mereka. Ketiga, penyebab pikiran daging adalah seteru Allah dikarenakan, kehidupan beragama kita tidak dihidupkan secara praktis lewat makanan, minuman, dan gaya hidup sehari-hari yang akhirnya melemahkan sifat alamiah moral dan kerohanian kita. Kehidupan beragama boleh jadi akan lebih berhasil dicapai dan dipertahankan jika seandainya daging dibuangkan. Karena makanan ini merangsang kepada kegiatan yang amat sangat kecenderungan hawa nasu dan melemahkan sifat alamiah moral dan kerohanian. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keempat, penyebab pikiran daging adalah seteru Allah dikarenakan, kita menaruh keyakinan dengan bergantung kepada manusia, gantinya percaya sepenuhnya kepada Allah, dengan kerendahan hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Kita cenderung memandang kepada sesama kita manusia untuk mendapatkan simpati dan yang meringankan gantinya memandang pada Yesus. Dalam belas kasihan dan kesetiaannya, Allah sering membiarkan mereka gagal pada siapa kita menaruh keyakinan supaya kita mengetahui kebodohan menaruh kepercayaan pada manusia dan membuat senjata kedagingan kita. Biarlah kita percaya sepenuhnya kepada Allah, dengan rendah hati dan dengan tidak mementingkan diri sendiri. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.